Ini saya lanjut untuk pengujian yang berikutnya, kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Untuk pengujiannya masih sama ya, untuk pengujian yang pertama sama kedua, ini untuk pengujian yang ketiga. Saya nyalakan. Ini sudah menyala, harusnya kita kasih beban. Becah tiga ratusan Watt. Mencapai empat ratusan Watt lebih ya. Tambah. Mencapai lima ratusan Watt lebih, ini enam ratusan Watt. Mencapai lapartusan Watt lebih, kemudian dia protesi off karena ada kelebihan-kelebihan ya di sini ya. Kemudian untuk kode error, setelah menghasilkan dia ada kode E12, kemudian nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ya ini terhidup kembali, kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji shot. Untuk uji shot kode error E11, kemudian dia protesi off, kemudian nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ya hidup kembali ini. Mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter, sebelum kami kirim akan saya lanjut untuk pengujian yang terakhir atau pengujian yang keempat. Terima kasih.